Pacuan Kuda Olahraga ini adalah salah satu hiburan yang paling diminati orang Sumba. Buktinya, tiga kali dalam setahun, yaitu bulan Maret, Juni, dan Oktober, Pacuan Kuda selalu dikelar di sini. Dan tentu saja, selalu dibanjiri masyarakat. Kali ini, pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali menggelar Pacuan Kuda. Event ini untuk memperingati jasa tokoh bangsawan Sumba, yakni Tamu Umbu Rihieti. Tamu Umbu adalah Raja Lewa Kambera terakhir. Tamu Umbu menghibahkan sebidang tanahnya kepada pemerintah. Tanah itu khusus dijadikan arena Pacuan Kuda. Tujuannya, masyarakat Sumba melestarikan budaya palapang darah, Pacuan Kuda. Dengan banyaknya event Pacuan Kuda, maka masyarakat Sumba pun berlomba-lomba membiarkan kuda-kuda terbaik. Dalam Pacuan Kuda kali ini, sedikitnya 304 kuda turut ambil bagian. Kuda-kuda ini dibagi ke dalam 15 kelas. Hadiahnya memang tidak seberapa. Namun, antusias masyarakat Sumba Timur yang sangat besar adalah hadiah tak termilai. Panas terik, debu berterbangan bukanlah penghalang untuk menikmati serunya adu cepat. Buhang Magi Uma adalah salah satu pemilik kuda pacu yang menang kali ini. Buhang menegaskan, tanpa pacuan kuda, kehidupan di Sumba terasa hambar. Kuda merupakan salah satu hewan yang sangat identik dengan orang Sumba. Kuda sering digunakan dalam berbagai ritual budaya, baik itu perkawinan ataupun kematian. Tanpa pacuan kuda, Sumba kurang berwarna yang enak. Jadi, jika kalian ingin menonton pacuan kuda, silahkan datang ke Sumba Timur. Dari Sumba Timur, NTT, Siti Aminahumu mengaporkan.